Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Medan Daily Kali ini kita akan menginformasikan informasi Modus baru pelaku kejahatan yang ingin mendapatkan uang dengan cara mudah Seorang pengendara sepeda motor tiba-tiba berhenti secara tiba-tiba di tengah jalan Hingga menyebabkan mobil yang di belakang menabraknya Untung saja pengendara tersebut memiliki rekaman kejadian peristiwa tersebut Dan anehnya lagi teman pengendara tersebut muncul dan meminta ganti rugi sebesar 2 juta rupiah Dan juga merusak mobil Ini dia videonya Inilah video amatiri yang memperlihatkan pengendara sepeda motor berhenti tiba-tiba Sehingga terjadi tabrakan ringan dan membuat pengguna motor lain terjatuh Tidak sampai disitu pengendara sepeda motor inisial SR Tiba-tiba mengamuk dan merusak mobil hingga menyebabkan patahnya kaca spion pengendara mobil tersebut Tak terima dengan aksi pengrusakan dan pengancaman Sopir mobil pribadi yang melewati jalan lintas Sumatera itu melapor ke polisi Tidak berselang lama, personel unit reskrim Polsek 50 berhasil mengamankan pelaku Dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang disertai dengan pengerusakan Logis kejadiannya seperti apa? Ada mobil dari belakang, senggol sedikit saja Jatuh, kemudian dia datang di mobil Ini mengurangkan ini Kemudian dia tidak akan dirugi Jadi mobil hanya mau bayar 50 juta Dia ada sudah sedikit Kemudian dia paksa Minta 2 juta Lalu dia anihaya Dia tetap, dia pukul Kemudian Tidak mau membayar 2 juta Apakah ada unsur kesengajaan dia mengabrakan diri ke mobil perbanan? Sampai sekarang tidak ada Karena dia di depan Yang mobil dikungan Di sekolah sedikit saja Oleh pelanggan yang pemilih mobil Untuk teman-temannya sendiri kemudian? Seperti yang di video itu yang berbeda? Teman hanya dia saja Mungkin dia hanya dipanggil saja Tapi tidak ada getah dibuat tentang hal Minta uang 2 juta Oke Terima kasih sudah menonton video ini Dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua Agar tetap berhati-hati di jalan raya Oke Dan jangan lupa like, share, dan ikuti Penspec Medan Daily Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.